Ada juga pria-pria yang memang dasar bandel, senangnya kalau ngajak ceweknya jalan suruh pakai baju yang mini-mini, yang terbuka-terbuka. Ah, Kak Heni, Bu Heni, kampungan, sekarang ini kan lagi tren, crop top, crop top, atau istilahnya pakaian setengah dada, itu sebenarnya dipakai untuk aerobik, untuk dance, ketika Anda pergi ke tempat-tempat olahraga, silakan. Tapi kalau buat jalan, kalau Anda pede ya silakan aja, tapi kalau Anda pacaran. Menurut saya gini, kalau Anda mau hidup dalam kekudusan, Anda nggak perlu ikut tren. Anda tahu Anda harus jaga pasanganmu, supaya jangan sampai tergoda karena lihat bodimu. Ada orang-orang yang senang sekali memamerkan bodinya, supaya kelihatan dia langsing, six-pack, dan sebagainya. Tapi dengar baik, Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Karena firman Tuhan ini berkata, ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, kita bukan melawan manusia, tapi kita melawan firman Allah. Jangan nggak sopan, jangan buka-bukaan. Dalam hubungan, harus saling menjaga kehormatan, sebuah nilai yang nggak boleh hilang, bahkan sampai menikah. Nilai penghargaan, saya sebut itu, dan kekudusan. Kalau pasanganmu itu berharga bagi kamu, kamu pasti jaga dia. Kalau itu berharga, pasti kamu jaga. Taukah Anda, image itu dibangun dari penampilan. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, Manusia melihat apa yang di depan mata. Cuma Tuhan yang melihat hati, tapi manusia hanya bisa melihat yang di depan mata. Apa ekspektasi Anda tentang image Anda di mata publik? Anda ingin dinilai sebagai wanita seperti apa, pria seperti apa? Taukah Anda bahwa pakaian itu mencerminkan jati diri seseorang? Pakaian mencerminkan pekerjaan seseorang, mencerminkan manner dan gaya style seseorang. People who have manner, dress up better. Saya percaya bahwa orang yang ngerti tata kerama itu, dia ngerti cara berpakaian. Apa yang kita kenakan di luar, menunjukkan jati diri kita, siapa kita. Kalau ada orang pakai kemeja putih, celana hitam, seringkali dikira pelayan restoran. Kalau orang berpakaian kaos hitam, celana hitam dengan celemek hitam, pasti dipikir ini pelayan kafe. Karena untuk setiap pekerjaan, ada etika berpakaiannya. Pegawai bank harus pakai celana kain, kemeja lengan panjang dan dasi. Ada manner-manor yang harus diikuti dalam cara berpakaian. Anda tidak mungkin bisa diterima pekerjaan kalau Anda melamar kerja dengan pakaian yang tidak senonoh. Kenapa saya cerita ini? Seringkali kita memakai alasan, it's a fashion. Terserah saya mau berpakaian seperti apa, it's a fashion. No, fashion is a value. It shows who you are. Cara Anda mendandani diri Anda, menunjukkan jati diri Anda. Kalau Anda ingin dihargai dan tidak direndahkan, janganlah berpakaian seperti wanita jalan. Janganlah sampai membiarkan Anda dirabah, Anda dibuka-buka. Kalau memang Anda tidak mau. Selain Anda merasa Anda mau, beda cerita. Tapi saya ingin menekankan sebuah nilai. Kalau kita ingin hidup dalam kekudusan, kita harus menjauhi titik rangsang. Baik itu pegang-pegangan, ciuman, ataupun rangsangan dengan mata. Ketika kita memakai pakaian yang tidak senonoh, yang sangat terbuka, ya tentu kita akan secara tidak langsung sedang menggoda pasangan kita. Kalau tidak mau dirabah, jangan dibuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!